Selamat pagi Selamat pagi Amulongo Amulongo Timuritimi Timuritimi Guacanya juga mendukung luar biasa Kayaknya kita semua senyum ya Jangan sebenarnya marah-marah baru saya berdiri disini Ya baik, saya hormati Ibu Pela Kabupaten Mimika Yang saya hormati A1 dan A2 Yang saya hormati pimpinan Para pimpinan OBD Saya hormati juga para ASN Pemerintahan Kabupaten Mimika Selamat pagi Amulongo Saya Mau sampaikan disini Tidak terlalu banyak poin Tapi Pertama saya ucapkan selamat Yang baru saya mendapatkan jabatan Dan Semoga bisa ke depan Dua tahun ke depan itu bisa kerja dengan baik Yang kedua itu Ada acara sedikit Acara yang akan diadakan pada tanggal 15 15 Hari Rabu Di depan gereja Martin Luther Untuk deklarasi Mendukung jilip dua otonomi khusus Dan juga Demakanan Provinsi Papua Tengah Atau DOB Di Kabupaten Mimika ini Untuk jadikan ibu kota Untuk itu Semua Pejabat atau ASN yang ada disini Jam 10 hari Rabu Kita Sama-sama Menuju ke Apa Di tempat acara nanti Untuk deklarasi Satu kali dengan Deklarasi Gubernur Papua Tengah El Tinus Omale Jadi kita bicara tentang Kita berada daerah Kami tidak bicara tentang Daerah Orang lain Di Wilayah adat yang lain-lain Kita bicara tentang Wilayah adat Mempako Karena itu Saya sebagai ketua Asosiasi Ketua asosiasi Di wilayah adat Mempako Maka Deklarasi Itu saya sendiri Deklarasi Bahwa saya akan jadi Bapak Gubernur Provinsi Papua Tengah Supaya semua PNS Ikut saksikan di atas Sebab Masyarakat itu Berduang untuk kita Yang ada bediri ini Bukan untuk mereka Untuk ke depannya Kita yang ada bediri ini Yang akan diikmati itu Hasil itu sendiri Karena itu Teman-teman Atau pegawai-pegawai Terusnya ada yang tinggal Di tempat Semua harus rame-rame sana Siapapun dia Diutamakan dengan Anan-an Papua Anan-an Papua juga harus Didepankan Sehingga negara akan Lihat bahwa di daerah ini Memang benar-benar Mendukung DOP Ini terakhir Terakhir yang kita Mau adakan Deklarasi ini Terakhir Maka Kalau kita Adakan Nanti deklarasi DOP Maka Pusat akan melihat Dan akan menetapkan Nanggaran untuk DOP Tiga tempat ini Semua boleh tolak Boleh mendukung Tapi Kita urus daerah-daerah Masing-masing Sehingga di daerah Kabupaten ini Atau di daerah Mepako Tujuh Kabupaten Tidak perlu lagi Tolak-tolak Karena ini Masa depan kita Masa depan Anan Papua Boleh orang lain Menilai Negatif Tapi Itu tidak benar Tidak benar Kata Papua Merdeka Tidak akan hilang Tetap Kata Papua Merdeka Itu tetap ada terus Walaupun Di OPA akan Beberapa ribu Akan turun pun Merdeka tetap ada Sehingga Teman-teman yang berjuang Merdeka silahkan aja jalan Kita yang ada disini Untuk berjuang Tujuannya sama Kejahatan masyarakat Sehingga teman-teman Perlu dipahami itu Dan boleh Tidak usah pikir ya Macam-macam lagi Dan hari Rabu itu Saya harap Supaya kita semua Kumpul sana Benu di sana Saya harap Seperti itu Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Amal longo Amal 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 Terima kasih.